Hei, sepertinya enak ya jadi ikan Cuman ngambang, bobo, hidupnya santai sekali Kita aja gak tau kalau ini ikan lagi bobo atau enggak Apalagi ikan peliharaan Makan gak usah mikir, pasti mancikannya bakal kasih Enak ya jadi ikan Aaaaaah Aaaaaah Katanya ada dua tipe orang Antara lu, tipe yang suka kucing Atau lu, tipe yang pikir hewan ada hanya untuk dimakan saja Papiku bisa dibilang tipe yang kedua Papiku tipe orang yang nanti memelihara hewan seperti anjing atau kucing Entah kenapa Makan ikan Ya gak mungkin lah gue kasih ikan lucu gue ke para lapo ini Bohong Ikan ada peliharaan yang lucu ya Dan yang terbaik Ikan gak berisik Karena ikan adalah salah satu hewan yang tidak berisik Maka itu papiku suka piara ikan Dulu kita piara ikan yang sangat mahal Ikan emas Kita dulu memelihara empat ikan emas Lo tau gak kayak di film kartun dimana ikan emas digambarkan sangat lucu gitu Tapi kok peliharaan kita Oke Dua ikan yang kita punya matanya kayak balon gede banget Kayak bisa mau pecah kapanpun Jadi agak ngilu ngeliatnya Nah ikan yang ketiga ini Dia punya jidat yang kayak otaknya mau luber keluar Mungkin tak guk inter kali ya Dan yang paling beda itu yang terakhir Soalnya dia kayak ikan emas normal Gue gak mau tidak menghormati ikan emas Tapi Melihat ikan emas ini Bikin gue ngilu banget Aku orang ini diletakkan diantara pintu masuk Dan tangga menuju kamar gue Setiap gue lewat situ Gue selalu takut matanya pecah Mungkin dari tadi gue bilang Ikan kita aneh karena matanya besar Tapi setelah dilihat sih sebenernya lucu juga Gue gak mau kalau sampai matanya Sampai pecah Di umur dia yang udah seperempat dari hidup ikannya Satu mata besarnya itu pecah Dan gue berpikir dia mati Tapi untungnya tidak Dia tidak mati Dia masih hidup berenang dan bahagia di akwariumnya Selama 1 per 160 masa hidupnya Atau sama dengan 3 minggu Setelah matanya pecah Belum lama gue cari di internet Tidak ada yang membahas tentang mata ini pecah Ada ikan yang kayak gini Tapi yang kayak gini gak ada Hmm apakah ada yang salah dengan cara peawatan kita? Gak mungkin lah ya Buktinya aja 3 ikan emas kita yang tersisa Mati tenang tanpa terluka Eh tunggu Tunggu yang 3 1 atau 2 tahun setelah itu Ikan mata besar yang 1 mati Dan setelah itu beberapa bulan setelahnya Ikan yang otak besar pun juga mati Tersisa ikan emas normal yang lucu ini Kita tinggal tunggu 1 tahunan lagi 3 ikan emas terakhir kita bisa mati dengan normal Mati tua Lalu tiba-tiba papiku beli ikan lohan Kita cuma punya 1 akwarium Jadi tebak siapa tetangga baru ikan emas kita? Setau gue ikan lohan itu ikan yang cukup mahal Tapi mamaku bilang waktu itu ikan lohan itu dibeli hanya dengan 15 ribu Membuat gue curiga itu ikan lohan bener atau bukan Bagi yang tidak tau Ikan lohan itu terkenal agresif Dia sering nyerang ikan lain bila disatukan di akwarium yang sama Mereka sangat agresif karena dia mau menjaga teritorinya Makanya itu jangan berani masukin jari lu ke dalam akwarium lohan ini Kalau mau masukin sih ya boleh aja Tapi siap-siap gak punya jari Untungnya dulu gue masih pendek Jadi gue gak bisa masukin jari ke dalam akwariumnya Tapi gue suka taruh jari gue di kacanya Atau ngetok-ngetok akwariumnya Hingga ikan lohan ini ngebut Sampai dia membenturkan kepalanya ke kaca mengejar jari gue Gue baca di internet katanya kita gak boleh ngelakuin kayak gitu Karena ikannya akan bergerak cepat dan menabrak sesuatu sehingga terluka Tapi tenang Karena benjodilhan ini bernama Nucal Hams Yang isinya banyak lemak Jadi kalau nabak kaca pun gak bakal sakit-sakit banget lah ya Maaf lah gue masih kecil Oh iya, bukannya tadi kita lagi cerita tentang ikan emas terakhir gue ya Dan begitulah Ikan emas terakhir gue Mati Gila, kita memang tidak bisa melewati ikan dengan baik ya Untungnya cuma ikan doang Tunggu, tunggu Kecepatan Kita lagi ngomongin ikan kan Hmm Mestinya dibanding ikan Mending ngomongin piaran anjing gue ya Mumpung Temanya Lagi pas Oke Balik ke ikan lohan Nama asli ikan lohan ini adalah Flower head fish Atau gue suka panggil kepala benjol Kenapa ikan yang gue punya aneh-aneh semua sih Kenapa gue gak bisa dapet ikan kayak Dori Mami Dan yang paling horor dari ikan lohan ini bukanlah jidatnya saja Tapi Baiklah Waktu kasih makan ikan lohan Makanannya gue taruh meja ya Ya Waktu gue kasih makan ikan lohan Ikan kecil hidup Yang lebih selamnya lagi ya Kadang ikannya gak bener-bener dilahap semua Kadang masih ada sisa dari ikan masih ngambang Soalnya ikan lohannya udah kenyang Dan yang lebih parahnya lagi-lagi Gue sempet diajak ke tempat ikan Yang gue pikir Mami mau beli ikan baru Ya memang sih kita mau beli ikan kecil mungil Dan enak Tau kan kira-kira tuh ikan mau ditaruh di akwarium mana Tapi karena mahal Setelah 2 minggu Ganti ke makanan ikan biasa Yes Btw tadi gue udah bilang belum Kalau lohan galak Karena lohan galak Kita jadi tidak bisa membersihkan akwariumnya Lalu papiku ada ide bagus Papiku membelikan ikan sapu-sapu Ikan sapu-sapu banyak dibenci orang Karena memakan kotoran dan lumut Sehingga tidak baik untuk dimakan Dan beberapa orang masih ada yang nangkep ikan ini dikali Untuk dimasak dan dijual ke orang-orang Tapi karena kejorokan ikan sapu-sapu inilah Kita mencinta ikan sapu-sapu Dengan ada ikan sapu-sapu ini Masalah tentang lumut di akwarium terselesaikan Tapi jangan lupa satu hal Ya karena lohannya galak Mereka jadi kayak tomenjeri deh Aku udah bilang kortuku Kasian ikan sapu-sapunya Tapi mereka bilang Hmm gak apa-apa Itu artinya mereka berteman Sedang main Mungkin ada yang salah sama gua-gagua ya Tapi setelah beberapa bulan Kejaran kejaran Mereka akhirnya temenan tuh Hmm lebih tepatnya kayak lohannya udah bosen kali Mungkin karena sapu-sapu bergeraknya sangat cepat Jadi lohan gak bisa nangkep tuh ikan Mungkin si lohan udah kelelohan Jadi masalahnya selesai Kita tak perlu sering-sering membersihkan akwarium Kisah cinta mereka terus berlanjut Hingga 4 tahun kemudian Lohan meninggalkan kita 4 tahun cuy itu lebih banyak dibanding semuanya Dari gua SE kelas 4 sampai SMP kelas 1 Kalau gak salah Itu ikan lohan masih ada aja Bahkan Google bilang Itu udah waktunya dia untuk mengakhiri hidup ikannya Dan kali ini karena tua Jadi tak menderita Sabun Walaupun udah ada ikan sapu-sapu Tapi akwarium itu masih harus dibersihkan Jadi 2 atau 3 bulan sekali kita panggil orang untuk membersihkan akwariumnya Ketika pembersih akwarium sudah pulang Kita lihat ada banyak kelembung di akwarium Dan mengabaikannya Dan hari berikutnya Gua liat ikan lohan gua muter-muter Dan lohan gua mati Karena sabun untuk akwarium tidak bersih Sama tukang pembersih akwarium Kita bayar lo bukan untuk bunuh peliharaan kita Untungnya Entah kenapa Ikan sapu-sapu kita selamat dari sabun pakkelipsi ini Lalu ikan kita jadi sisa 1 lagi Sekarang kesepian Tapi tenang Karena kita tambah ikan kecil banyak Supaya ikan sapu-sapu itu tidak kesepian lagi Banyak ikan hias kecil waktu itu Ada yang ikan transparan Ikan angel Ikan lemon Sama ikan neon Selain itu Di akwarium kita Kita juga tambahkan penyaringan air Itu menyebabkan ikan tersedot ke dalam penyaring itu Dan menyebabkan 3-4 ikan kita mati Tapi untungnya Kita ada 40-an ikan kecil Jadi mati 3-4 Ya sedih juga sih Setelah itu ternyata penyaringnya itu Memang tidak untuk ikan kecil Daya hisapnya lebih besar Jadi kita ganti Dan mereka hidup tenang bahagia 2 tahun kemudian Ikan sapu meninggalkan kita Dan karena gue lagi sibuk sekolah juga Dan ortu gue juga sibuk Jadi gak ada yang urus Kita kasih satu akwarium itu ke kenalan kita Tapi serius guys Bila cara kita memelihara mereka salah Maafkan kita Kita gak bermaksud untuk melekai ikan-ikan ini Cuma di waktu itu kita gak ada internet Dan hanya memelihara berdasarkan perkataan teman atau saudara saja Yang penting Kita sudah berikan yang terbaik Habis bikin video ini Kayaknya gue sadar Mending gue gak usah pihak ikan lagi deh kayaknya Mending gue main instant aquarium aja Lebih santai Lebih tenang Gak bakal bisa bikin gue teriak-teriak Menghatikan mati Nah Terima kasih telah menonton!